Untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah menyeleksi Panditia Pemilihan Kecamatan atau PPK dengan sangat selektif. KPU mengutamakan celon PPK yang dapat memahami teknologi informasi. Di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah, misalnya ratusan pendaftar Panditia Pemilihan Kecamatan atau PPK Pilbub 2020 mengikuti serangkaian tes komputer dan wawancara di kantor KPU Gerobogan, Jawa Tengah. Tes digelar dengan tahapan tes komputer dan tes tertulis. Dalam perekrutan PPK ini, KPU Gerobogan mengutamakan anggota PPK yang betul-betul memahami pelaksanaan tahapan Pilbub dan menguasai IT. Sehingga nantinya dalam pelaporan tahapan pelaksanaan Pilbub bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setelah lulus dalam tes komputer, 140 peserta calon Panditia Pemilihan Kecamatan atau PPK terpilih mengikuti tes wawancara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maros. Tes wawancara calon PPK ini dilakukan untuk menjaring 5 orang PPK yang selanjutnya akan bertugas membantu KPU Maros di masing-masing kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang. Setelah seluruh tahap wawancara selesai, para calon PPK ini menunggu pengumuman kelulusan pada 23 Februari mendatang dan pelantikan pada 29 Februari 2020.